Lantas akankah PKS dan PDIP berani memilih sikap oposisi dan jikapun oposisi suara di parlemen masih kalah jika Nasdem dan PKB benar-benar memutuskan berkoalisi. Kita perbincangkan bersama politisi PKS Muhammad Holid dan politisi PDIP Sukurnababan namun Pak Sukur kemudian mendadak berhalangan untuk ikut bergabung. Tapi kita masih punya pengamat politik dari Brin, Busiti Zuhro. Jadi ada Busiti Zuhro dan juga Mas Holid. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Holid. Iya kita barusan pas ukur tadinya sudah confirm tapi kemudian membatalkan karena ada acara mendadak. Jadi kita berbincang bertiga ya. Mas Holid, jadi PKS posisinya sekarang gimana? Pertama kita mengucapkan selamat bertugas dulu kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Artinya proses kompetisi Pilpres sudah usai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi posisinya disitusi dulu, Livi. Sehingga PKS memberikan menghormati, mengapresiasi putusan tersebut dan kita membangun komunikasi dengan semua pihak. Terkait posisi PKS, apakah menjadi koalisi ataukah oposisi, itu nanti akan dibahas di proses Majelis Zuhro. Jadi Majelis Zuhro sebagai domen pimpinan tertinggi di PKS akan membahas secara khusus terkait apakah PKS memilih berjuang di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Sepuluh tahun jadi oposisi, PKS masih cukup kuat, Mas Holid. Jadi bukan masalah kuat atau tidak kuat. Ini adalah merupakan mandat dan amanah masyarakat, amanah rakyat yang dititipkan kepada Partai Keadilan Sejahtera. Jadi PKS berfikirnya adalah dalam skup maslaha dan mudorot. Maslahnya apakah lebih besar ketika PKS harus bergabung di pemerintahan ataukah justru mudorotnya lebih besar? Nah ini yang kita akan kaji bersama. Insya Allah, ikat baik dari Partai Keadilan Sejahtera adalah ketika berjuang di dalam pemerintahan, PKS akan memberikan kontribusi terbaiknya. Dan ketika memilih nanti berjuang di luar pemerintahan, maka PKS akan menjadi kekuatan penyimpanan pemerintah yang konsisten bersama masyarakat. Jadi hasil pertemuan Presiden PKS sama Pak Surya Paloh kemarin apa itu? Oh banyak kali. Kita kan mengevaluasi juga perjalanan kita di Pilpres, kemudian kita juga berpikir. Karena begini, koalisi perubahan memang secara teknis prosedural itu sudah selesai. Tapi substansinya, apa cita-cita yang diperjuangkan itu terus bisa kita perjuangkan. Apakah itu di luar pemerintahan ataukah di dalam pemerintahan. Kemarin juga pada waktu di Nasdem, PKS, Presiden PKS berbicara terkait peluang-peluang apa kerjasama kalaupun tidak di eksekutif pusat atau di level daerah Pilkada. Kita berbicara tentang peluang-peluang terkait kerjasama di kepala daerah. Itu juga bisa kita buka kran komunikasinya. Mas Olit, kenapa sih nggak kayak Nasdem aja yang langsung clear, pindah gabung ke koalisi pemerintah. Kenapa masih terkesan banyak pertimbangan? Ini kan proses pembentukan pemerintahan juga masih 6 bulan lagi. Dan kita juga melihat ada proses di mana di PKS itu ada proses musyawarah. Kita mendengarkan dulu bagaimanakah aspirasi, amanah, suara dari para kader, masyarakat kepada PKS. Sehingga kita tentu dengan cara mendengarkan secara empatik, simpatik kepada aspirasi masyarakat kepada PKS dengan seperti itu kita akan mengambil keputusan dengan penuh dengan wisdom, bijaksana. Sehingga masalah yang ingin kita berikan itu tepat sesuai dengan aspirasi dari masyarakat. Apakah di luar atau di dalam pemerintahan, insya Allah wisdom itulah yang akan kita raih bersama. Baik, saya ke Bu Zuhro. Bu Zuhro, jadi gimana melihat koalisi perubahan yang sudah mulai berubah menjadi keberlanjutan ini? Iya, nama koalisi perubahan ya, waktu pemilu itu rasanya menjadi satu katakan ya. Karena masyarakat Indonesia ini kan besar sekali dan majemuk. Tentu munculnya koalisi perubahan itu seolah-olah memberikan opsi gitu ya, alternatif yang fenomenal tentunya gitu ya. Dan mendapatkan suara yang cukup signifikan ya menurut saya. Nah ini saya tadi mendengar Mas Folit mengatakan PKS ini partai kader gitu ya. Jadi partai kader itu akan senantiasa secara langsung ataupun tidak langsung akan melakukan konsultasi gitu ya. Dengan kader-kadernya, dengan tentunya audiens yang menjadi konstituennya gitu ya. Dan itu mungkin kekhasan ya, ini yang kita pandang sebagai budaya politik dari masing-masing partai itu kan beda. Ada partai yang betul-betul mempertimbangkan secara rigid, secara serius gitu ya. Bagaimana nanti masa depannya ketika gitu ya, ada tindakan-tindakan dari partai itu yang katakan tidak in line gitu ya. Dengan kemauan kader, sebagian besar kemauan kader maupun juga dengan konstituen. Nah ini yang tentunya akan merepotkan partai itu sendiri. Maka menurut saya kalau kita evaluasi secara kritis partai-partai politik di Indonesia, sejak pemilu pertama era reformasi tahun 1999 sampai pemilu yang ke-6 2024 ini memang kita belum cukup sangat gembira gitu ya. Dengan perjalanan partai-partai secara umum gitu ya. Oleh karena itu ya, ini sebetulnya adalah ujian bagi partai-partai itu apakah apa yang disampaikan ketika kompetisi kontestasi kemarin itu, itu betul-betul dipegang teguh gitu ya. Dalam arti ketika pasca pemilu tidak sekonyong-konyong gitu ya, berubah total gitu. Nah ini membingungkan, kalau berubah total Mbak Livi, ini yang akan membingungkan konstituen ya, dan masyarakat luas tentunya gitu. Apa yang terjadi dengan koalisi perubahan ini dengan PKB, dengan Nasdem gitu ya. PKS tidak cenderung proaktif dalam hal ini, terkesan wait and see dan sangat hati-hati ya tentunya dengan mempertimbangkan banyak hal, meskipun tidak tertutup kemungkinan nantinya bisa jadi, ini so-so kelihatannya, bisa jadi berkoalisi dengan 02 atau tetap ada di luar katakan kekuasaan gitu. Oke, saya ke Mas Ciko, ini sudah bergabung bersama kami lewat sambungan telepon Ciko Hakim, politisi PDIP. Mas Ciko, selamat malam. Malam Vivi, malam Bu Siti, Mas Kofik. Mas Ciko, kalau dari beberapa pernyataan elit PDIP kan ada isyarat-isyarat Bumega nampaknya akan meminta PDIP akan ada di luar koalisi. Betul demikian, Mas Ciko? Yang pertama kami harus sampaikan bahwa PDI Perjuangan ini kan partai yang ideologis. Yang kedua juga partai kader dan partai masa. Kami juga mempunyai tradisi berpikir seperti pendiri-pendiri bangsa ini, khususnya Bung Karno. Jadi artinya kalau kita bicara ideologis, artinya tentu segala hal harus kita pertimbangkan dan harus sejalan dengan ideologi kami. Yang kedua ketika bicara soal partai kader dan partai masa, tentunya serapan aspirasi masyarakat, para pemilih kami, konstituen kami, dan masyarakat Indonesia secara umum dan keinginan kader tentunya harus kita kedepankan juga. Yang ketiga kalau kita bicara soal tradisi berpikir, artinya kembali lagi soal masa depan bangsa ini mau dibawa kemana. Apakah sosok-sosok yang berada di pemerintahan ke depan memang sejalan dengan apa yang sesuai dengan garis-garis perjuangan kami. Nah tapi kembali lagi yang paling penting kalau bicara hari ini tentunya kami masih ada gugatan yang kami langsungkan di PT UN. Dan ini juga menjadi pertimbangan kami untuk menunggu hasil gugatan tersebut. Kemudian tentunya apabila itu pun sudah anggap saja kita melampaui itu dan apabila memang tetap Pak Prabowo maupun Gibran yang menjadi presiden memakai presiden ke depan. Tentunya ada tahapan-tahapan yang mesti kita lalui untuk mengambil keputusan. Nah tetapi kalau kita bicara hari-hari ini suasana kebatinan dari kader, dari para konstituen kami tentunya lebih condong untuk berada di luar pemerintahan. Apabila memang bukan Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang menjadi presiden dan memakai presiden ke depan. Namun ya tetap kalau keputusan pastinya akan diambil setelah beberapa rangkaian proses yang harus kita lalui. Dan utamanya tentu pada akhirnya akan menjadi hak prerogatif dari Ibu Megawati Soekarno Putri untuk mengambil kebijakan sesetragis ini. Oke Mas Iko, kalaupun akhirnya PDIP itu ada di luar koalisi jadi oposisi kemungkinan besar kan PDIP akan menjadi oposisi sendiri karena partai-partai lain nampaknya sudah kasih sinyal untuk gabung ke koalisi pemerintahan. Ini nggak akan jadi hal yang memberatkan bagi PDIP untuk check and balance karena kalau dibandingkan dengan partai koalisi pemerintahan nanti yang terlalu besar nanti akan menjadi tidak terlalu optimal. Saya rasa gini namanya juga perjuangan ya kita juga harus optimis apapun itu dan kami meyakini dari dalam politik di Indonesia ini kan sebenarnya juga siapapun yang berada di dalam koalisi sekalipun koalisi pemerintahan kan juga sekarang-kadang juga bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Tentunya dalam perjalanannya nanti melalui hal-hal perjuangan atau kita ketika kita memperdebatkan suatu kebijakan dan lain-lain, kalau itu rasional saya rasa istilahnya kalau di Amerika itu crossing the aisle gitu. Melompok dari pagi itu juga sering terjadi gitu karena mengedepankan kepentingan rakyat. Ini tidak pernah menjadi masalah bagi kami tetap suara lain yang berada dalam suatu pemerintahan yang besar termasuk di parlemen itu diperlukan gitu. Karena itu sebagai kanal dari kegelisahan atau masyarakat yang dikatakan oleh Bu Siti Zuro tadi kita masyarakat kita majemuk. Jadi mau punya pemikiran-pemikiran perbeda, keinginan-keinginan berbeda dan intinya itu harus ada kanalnya di parlemen dan untuk menghindari hal-hal yang terjadi di luar konstitusi. Oke, nah Bu Zuro ini pertanyaan terakhir untuk Ibu. Lalu bagaimana ketika semua partai pada akhirnya bisa dirangkul oleh pemerintahan, sejauh mana kemudian nanti nasib demokrasi kita? Iya, tentu kita akan lihat ini mbak, saya lihat dari perspektif demokrasi ya. Karena pemilu kita ini kan memang syarat dengan kompetisi kontestasi dan tentu ada fungsi representasi dan partisipasi, itulah demokrasi. Nah kalau hitung-hitungannya sekarang gitu ya, yang akan terjadi itu diborong gitu ya, diborong semua ini menjadi koalisi yang tambun gitu ya, koalisi yang sangat besar seperti itu, bahkan di atas 70% gitu ya, menurut saya tidak sehatin, tidak sehat. Karena lalu akan menafikan rasionalitas politik kita di situ, secara ketatanegaraan kita nanti juga tidak balance, tidak seimbang gitu ya, tidak seimbang. Jadi demokrasi kita hadirkan ini kan supaya kekuasaan tidak terkonsentrasi di satu tangan, jangan lupa, otoriterian gitu ya, sistem, sistem otoriterian itu memungkinkan kekuasaan itu terkonsentrasi di satu tangan. Tapi dengan demokrasi, maka akan ada pembagian tugas di situ. Nah ini yang kita khawatirkan nanti bahkan gitu ya, bahwa pemilu 2024 ini menjadi pintu masuk. Kita memasuki satu sistem yang tidak demokrasi lagi. Baik, terima kasih Ibu Zuhro, terima kasih Mas Holly, terima kasih juga Mas Ciko sudah bergabung di Sapa Indonesia, malam sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih.